Kedampingi 2 ajudannya Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama atau AHOK tiba di gedung bareks Krimabes Polri sekitar pukul 10 lewat 27 menit waktu Indonesia Barat. Kedatangan orang nomor 1 di DKI Jakarta ini untuk guna menjalani pemeriksaan sebagai saksi. Terkait kasus korupsi, pengadaan alat penyedia listrik, cadangan atau UPS di sejumlah sekolah yang dananya diambil dari APBD tahun 2014. Sebelum menjalani pemeriksaan, AHOK mengatakan dirinya akan kooperatif terhadap penyidik dalam pemeriksaannya sebagai saksi. Pasalnya dirinya lah yang melakukan pelaporan pertama kali atas terungkapnya kasus ini. Disinggung harapannya terhadap penyidik bareks Krim Polri dalam mengungkap kasus ini, AHOK menyatakan sepenuhnya menyerahkan kepada penyidik dan dapat mengungkap tuntas siapa saja yang terlibat dalam kasus yang diduga merugikan negara 5,8 miliar rupiah ini. Saya tahu, saya dengar, yang saya lihat. Tentang apa aja? Hah? Saya nggak tahu? Tentang apa aja? Pasti pertanyaan biasa lah. Nama kamu siapa? Sehat apa enggak? Nama anak siapa? Jadi perlu tanya ke materi-materi. Saya cuma tahu, saya akan kasih tahu itu aja. Kita tahu-tahu APPAS itu, kalau kita tanggap alat, nggak pernah terperinci. Nggak pernah terperinci. Terus, kita juga selalu ada APBD siluman. Semua ada e-budgeting. Tiba-tiba, udah keluar beda dengan yang kita tahu. Nah, modalnya model itu aja. Terkait kasus UPS ini, Bares Krim Polri sudah menetapkan dua tersangka, yakni pejabat membuat komitmen dari Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Barat Alex Usman dan PPK Sudin Dikmen Jakarta Pusat Zainal Sulaiman. Dari keterangan tersangka dan saksi, kini penyidik tengah mendalami keterangan dari pihak eksekutif, yakni dua anggota DPRD DKI Jakarta Haji Lulung dan Fahmi Zulfika.